Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kasintia di video ketiga tentang pembelahan sel Nah, adik-adik kalau belum melihat video tentang siklus sel dan amitosis Lalu tentang fase mitosis Boleh ditonton video sebelumnya ya Agar pembelajarannya berkesinambungan Dari awal sampai ke materi tentang miosis ini Nah, kalau kalian ingin bertanya Boleh di cek Instagram kakak di at sinti rgn Atau kalian ingin melihat video-video lain Boleh di cek sinti rgn Nah, disini kita akan membahas tentang pembelahan sel yaitu miosis Nah, miosis ini merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak Yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya Nah, miosis ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet Nah, berbeda dengan mitosis Mitosis itu terjadikan pada sel tubuh Sedangkan miosis ini pada sel kelamin Dan pembelahan miosis ini memiliki beberapa tahapan Yang lebih panjang daripada tahap mitosis Nah, yang pertama ini tahapnya ada miosis 1 Nah, miosis 1 ini terdiri dari provase 1 Metavase 1, anafase 1, dan telofase 1 Lalu, miosis 2 Terdiri dari provase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 Itu adalah fase-fase pada tahap miosis Oke, next Nah, disini kita bisa lihat Disini ada fase, interfase, ada kronfase, metafase, anafase Jadi, miosis ini sebenarnya sama fase miosis 1-nya Seperti pada tahap mitosis Namun, pada tahap miosis 2 memiliki perbedaan Nah, jadi dia itu miosis ini menghasilkan 4 sel anak Disini bisa dilihat ada 1, 2, 3, dan 4 Oke, kita next Disini, miosis itu yang pertama ada provase 1 Nah, provase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda Jadi, fase yang pertama itu ada leptoten Nah, leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom Nah, kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatin Nah, bisa dilihat disini Nah, disini ada membran inti sel Lalu, disini ada tahap penggandaan kromosom atau kondensasi Jadi, disini itu kromosomnya Ganda, ya Mengalami penggandaan Itu pada fase leptoten Lalu, fase yang kedua ada fase zigoten Nah, di fase zigoten ini Kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya Nah, homolog tersebut disebut sinapsis Oke, disini bisa lihat di fase zigoten Nah, disini terbentuknya sinapsis Bisa dilihat ini Nah, yang berwarna ungu ini adalah sinapsis Oke, pembentukan kompleks sinapsis di fase zigoten Lalu, yang ketiga ada fase pakiten Nah, disini ada duplikasi kromosom Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad Nah, disini Terbentuk tetrad atau pindah silang dimulai Nah, pindah silang ini Bisa dilihat ada kromatin yang biru Berpindah silang dengan kromatin yang merah Atau sering kita sebut dengan sister kromatin Ya, pindah silang Lalu, di fase 4 itu Fase diploten Ini terjadi pindah silang pada kiasma Oke, disini Di fase diploten ini Terbentuk kiasma Nah, lalu kompleks sinapsisnya Mulai menghilang Nah, yang tadi Pada fase pakiten ini Sinapsisnya Lengkap Lalu, pada fase diploten ini Mulai menghilang Oke, disitu Lalu, pada fase diakinesis Pada fase ini Membran inti menghilang Dengan berakhirnya fase diakinesis Maka, pada fase 1 selesai Oke, disini bisa dilihat diakinesis Nah, ini membran intinya Mulai menghilang ya Karena akan memasuki tahap metafase Oke, metafase 1 ini Sama seperti Metafase pada tahap metosis Nah, yang berbeda Disini itu Kromosom homolog Nah Mulai tersusun rapi Di bagian ekuator Atau bidang pembelahan Nah, jadikan ini Yang Kromosom yang tadi Sudah melewati Tahap profase Selain itu Serat spindle Atau benang spindle Menempel pada 2 sentromel Di masing-masing Kromosom homolog Nah, ini benang spindle Ya, yang seperti Tali Yang akan menarik kromosom Ke kutub Nah Pada fase anafase Kromosom homolog Tadi yang berjajar Di bidang ekuator Akan bergerak Menuju kutub yang berlawanan Akibat tarikan Dari benang gelendong Nah, selain itu juga Akan terjadi Reduksi kromosom Oke, di tahap anafase ini Bisa dilihat Kromosomnya Mulai Mendekati Si kutub Yang Berlawanan Itu pada tahap Anafase Atau tahap Meiosis 1 Yang ketiga Next Yaitu ada Tahap Telofase Telofase 1 ya Nah, pada Fase Telofase 1 ini Membran inti Mulai terbentuk Kembali Dan Terjadi Yang disebut Dengan Sitokinesis Tadi Pada Telofase 1 itu Membran inti Mulai Menghilang Nah Lalu Pada tahap Metafase Dan tahap Anafase Membran intinya Juga hilang Dan Pada Tahap Telofase Bisa dilihat Di sini Membran intinya Mulai terbentuk Kembali Dan Terjadi Proses Sitokinesis Atau Pelekukan Kedalam Membran Selnya Nah Melekuknya itu Pada bagian Ekuator Seperti ini Nah ini Disebut Sitokinesis Oke Nah Pada Telofase 1 ini Selnya Membelah 2 Dengan Kromosom Haploid Ingat ya Haploid Nah Sadar gak sih Fase ini Ada tahap pertama Dan tahap kedua Misalnya ada Telofase 1 Dan telofase 2 Atau Metafase 1 Dan metafase 2 Nah Kenapa itu terjadi Hal ini dikarenakan Ada namanya Interkinesis Yang menandai Batas akhir tahap Pertama Dan Batas awal Tahap kedua Oke Next Ada provase 2 Nah Pada provase 2 ini Sentrosom Membelah menjadi 2 sentriol Nah Ini itu Sentrosom Membelah Dan Membelah menjadi Itu Namanya sentriol Jadi bisa Dikatakan Sentriol itu Merupakan Bagian sentrosom Yang sudah Membelah menjadi 2 ya Kemudian Kromosom Akan mulai Memendek Dan menebal Serta Membran inti sel Mulai menghilang Pada tahap ini Mulai terbentuk Benang-benang spindel Nah Benang spindel ini Bagian kromosom Yang berfungsi Menggerakkan Kromosom Saat sel Mulai membelah Itu fase Pertama fase 2 Fase mata fase 2 Kromosom mulai Tersusun rapi Pada bidang Ekuator Nah Ciri khas Metafase Kan pasti Selalu Kromosom Tersusun Pada Bidang Ekuator Oke Next Ke anafase Anafase 2 ini Terjadi Pemisahan kromatin Dengan cara Ditarik Menuju Kutub yang Berlawanan Nah Seperti ini Dia itu Ditarik ke kutub yang Berlawanan Jadi pada Tahap Anafase 2 Kemudian Kromatin yang sudah Dipisah ini Resmi disebut Sebagai Kromosom Oke Disini yang sudah Terpisah Menjadi Kromosom Nah Yang terakhir Ada Tahap Telofase 2 Telofase 2 ini Benang-benang spindle Menghilang Dan membran inti Mulai terlihat Pada fase ini juga Terjadi proses Sitokinesis Ya Nah Proses sitokinesis Karena sudah Tahap akhir Pasti ada Hasilnya Kan Nah Hasilnya ini adalah 4 sel anak Ingat ya 4 Bukan 2 Seperti kamu Sama dulu Yang pengennya Berdua terus Loh Bukan ya Oke Jadi Tadi adalah Tahap Miosis Nah Di video sebelumnya Kakak pernah Menjelaskan Tentang Gambar Miosis Nah Oke Disini Sudah lengkap Dengan Gambar Miosis Jadi seperti ini Perbedaannya Miosis Menghasilkan 2 Miosis Menghasilkan 4 Oke Jadi perbedaan Miosis Dan Miosis Ini Bisa dilihat Miosis Itu terjadi Pada sel Tubuh Sedangkan Miosis Pada sel Kelamin Atau sel Gonad Lalu Miosis Ini memiliki Satu tahapan Pembelahan Sedangkan Miosis 2 Lalu Miosis Ini Tidak memiliki Pasangan Krom Sama Homolog Sedangkan Miosis Memiliki Lalu Pada Miosis Ini Tidak Ada Terjadi Pertukaran Segmen Kromosom Atau Pindah Silang Tapi Miosis Ini Memiliki Lalu Fase Miosis Ini Terjadi Hanya 4 Fase Metafase Anafase Dan Telofase Sedangkan Fase Miosis Ini Lebih Panjang Ada Fase 1 Dan Fase 2 Lalu Miosis Ini Bertujuan Untuk Masa Pertumbuhan Sedangkan Miosis Ini Bertujuan Untuk Mempertahankan Diploid Sel Anak Bersifat Diploid Atau 2N Pada Miosis Sedangkan Pada Miosis Ini Sel Anak Bersifat Haploid Atau N Lalu Pada Metosis Setiap Pembelahan Sel Akan Menghasilkan 2 Sel Baru Sedangkan Pada Miosis Ini Menghasilkan 4 Sel Baru Nah Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Video Bermanfaat Sampai 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 Sampai